Pembesar Dewan Pengawas KPK didilai lebih sibuk menyoroti kasus yang menjerat oknum di level staff dan pegawai seperti dalam kasus pungli di rutan KPK daripada pelanggaran di level pimpinan seperti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Benarkah dewas tumpul ke atas, tajam ke bawah? Sudah bergabung bersama kami mata penyidik KPK Skalgus Ketua IM57 Plus Institute M. Praswat Tugraha. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Mas Praswat terkait dengan kasus dugaan pungli di rutan KPK menurut Anda, apa saja sih modus pungli yang mungkin bisa terjadi di rutan KPK? Ya, berdasarkan beberapa pengalaman kemarin Mbak ya, jadi memang sebelum ini, ini bukan yang pertama sebenarnya terkait dengan dugaan pungli dan lain-lain. Karena pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Advokasi Wadah Pegawai dulu, Kepala Advokasi Wadah Pegawai itu bertugas untuk mendampingi para pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas, atau sebelum Dewan Pengawas ada, itu sebelumnya kita di pengawas internal. Jadi ada beberapa salah satu kasus itu pernah saya tangani pada saya dampingi juga petugas rutan, itu bahkan cuma memasukkan kompor. Jadi si tahanan itu mau masak daging, semacam daging kayak burger gitu ya, kayak burger tapi yang korea-koreaan gitu, dia butuh kompor. Nah, itu hanya memasukkan itu saja, itu kita proses dengan keras sekali. Jadi kita lakukan pengawasan ke dalam, kita juga melakukan interogasi terhadap para rutan, terhadap petugas rutan, dan lain-lain. Saya waktu itu juga sekaligus penyidik, sekaligus juga advokatnya pegawai juga kemudian melakukan proses pengumpulan barang bukti, pengumpulan keterangan dan saksi untuk menghadapi sidang kode etik si pegawai yang bersangkutan. Jadi memang hal-hal tersebut pernah saya alami, pernah juga kita lakukan. Tapi baru sekali ini, Mbak Sylvie, itu baru sekali ini yang sampai ada uang miliaran gitu ya, dan itu melibatkan peluangan pegawai, terus kejadiannya sudah sampai dengan level korupsi berjamaah. Artinya seluruh para pegawai tersebut yang berada bertugas di rutan, itu mengetahui, melihat, mendengar, tetapi kemudian membiarkan, pembiaran-pembiaran ini kan masuk dalam proses pidana itu sendiri, termasuk dalam klasifikasi dia melakukan perbuatan pidana, itu Mbak Sylvie. Baik, Mas Praswat, kalau ini harus ditelusuri dari unsur pidananya, siapa yang berkewenangan untuk mengusut pidananya, apakah KPK sendiri atau penegah hukum yang lain? Jadi ada dua jenis, sesuai dengan pasal 11 dulu waktu di Undang-Undang KPK, itu kan ada yang merugikan keuangan negara, setidak-tidaknya 1 miliar, lalu kemudian ada yang berkait dengan menarik perhatian umum dan lain-lain ya. Jadi KPK itu dibatasi oleh klasifikasi pada pasal 11 Undang-Undang KPK. Nah, kalau untuk ini, untuk proses suap-menyuap yang ada dalam rutan ini, itu bisa KPK sendiri atau bisa juga lembaga penegah hukum lain. Tapi biasanya dulu apa-apa yang terjadi itu, kalau untuk hal-hal yang kecil seperti ini, biasanya lembaga penegah hukum lain yang melakukan tindakan dan penindakan, karena juga, apalagi dalam hal ini ya sudah sangat-sangat sensitif dan kerusakannya sudah sangat-sangat masif, malah justru kami dari saya, mantan penyidik, juga justru malah berpikir bahwa ini harusnya dilakukan oleh penegah hukum lain, karena rawan konflik of interest. Iya, saya tidak jeruk makan jeruk ya, Mas Praswat ya, kalau KPK juga yang berbuat, tapi KPK juga yang menelusuri kan, juga tidak nanya. KPK yang menelusuri, bahkan mungkin juga, tidak menutup kemungkinan setoran yang sudah nilainya sampai miliaran ini, bahkan saya dengar lebih, bahkan lebih dari 4 miliar, itu juga mengalir ke atas. Nah, pertanyaannya kemudian, ya kayak kata Sylvie, kalau jeruk makan jeruk, kalau misalnya pun nanti dilakukan oleh, disidik oleh KPK atau dilakukan penindakan oleh KPK, siapa yang menjamin bahwa uang itu tidak sampai ke atas? Oke, baik. Nah, berbicara soal keterlibatan atas atau tidak, ini Mas Praswat, kita sekarang masuk bagaimana dewas ini disorot, karena ada anggapan dewas ini kalau ke bawah itu tajam, tapi ke atas itu agak tumpul, misalnya kita berbicara contoh berbagai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua KPK Firly Bahuri. Sudah beberapa kali lah ya, pembocoran dokumen ESDM, pemberhentian Endar, sampai sewa helikopter untuk perjalanan pribadi. Tapi kan lolos-lolos saja, nah apakah Anda melihat rana kewenangan dewas yang terbatas atau dewas memang kalau ke atas itu tumpul? Ya, jadi perlu saya jelaskan juga Mbak Sylvie bahwa pelaporan Pak Firly ini sudah bekali-kali dan sudah banyak sekali alat bukti yang sudah dilaporkan. Jadi bahkan Bang Endar sendiri itu sudah melaporkan juga ke dewas dengan berserta alat bukti yang lengkap dan lain-lain. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa kok sampai hari ini tidak ada, bahkan selalu tumpul di atas. Nah, kami IM57 Institut sangat mendukung diungkapnya seterang-terangnya dan dibawa, bahkan dibawa harus di proses pidana praktek swap yang ada di rutan KPK. Tapi juga jangan kemudian jadi standar ganda ketika kemudian berhadapan dengan para pegawai di level staff, dewas sangat gagah berani sekali. Tapi ketika berhadapan dengan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan, terutama Ketua KPK, Filip Bahuri, lalu kemudian dewas seperti tidak berdaya apa-apa. Bahkan Ketua Dewa sendiri pada saat kami melaporkan pelanggaran kode etik ini di bulan April, itu menyampaikan dengan berkali-kali berulang-ulang. Yang meyakinkan para pelapor saat itu, para mantan komisioner KPK dan para Ketua Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk saya sendiri hadir di sana, bahwa mereka tidak memiliki kewenangan. Ini yang sangat-sangat paradoks. Ketika kemudian laporannya kepada Ketua KPK, kepimpinan KPK, mereka meyakinkan kami semua bahwa kami tidak memiliki kewenangan, kami memiliki keterbatasan, dan lain-lain. Kalau begitu begini, Mas Praswat, kan selama ini dewas selalu berlindung dibalik bahwa kewenangan mereka terbatas. Kalau begitu, apakah kewenangannya memang harus ditambah, atau keberadaan dewas itu harus dievaluasi? Karena memang kewenangannya terbatas juga, jadi tidak bisa terlalu banyak berkontribusi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran etik hingga pidana. Apakah berarti keberadaan dewasnya harus dievaluasi? Menurut saya malah justru lucu ketika kemudian mereka bisa gagah berani dan sakti mandraguna mengurai suap di rutan. Tapi kemudian dia tidak memiliki kewenangan apa-apa ketika berhadapan dengan pemeriksaan pimpinan misalnya. Jadi kenapa nggak sekalian saja kita stop semua. Semua kasus yang ada di dewas kita stop semua kalau memang benar-benar tidak memiliki kewenangan. Karena ketika mereka melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya, maka mereka akan melanggar undang-undang. Nah, kita to be fair, kalau kita mau adil, ayo seluruh kasus berjalan, pelanggaran kode etik berjalan yang ada di dewas, kalau memang tidak memiliki kewenangan, kita stop aja semuanya. Jadi jelas gitu loh, jangan kemudian di sini di stop, di sana maju, di sini di stop, di sana maju. Kayak semacam tebang pilih dan tiba-tiba kita dipertontonkan dengan sirkus akrobatik seperti ini. Jadi tanyaan publik bahwa kemudian sebenarnya apakah ini serius, di mana titik keseriusannya dewas sampai saat ini. Baik, oke. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Mas Praswat Nugraha, mantap penyedika PKS Kalgus Ketua IM 517 Institute, sudah bergabung bersama kami di Perantai News hari ini. Terima kasih.